selamat menikmati salam semangat berjumpa lagi bersama Ibu Sandra Herawati bersama Ibu Wijak Sanimrum pada video kali ini kita akan belajar materi seni budaya kelas 7 bab 10 menerapkan ragam hias pada kayu sebelum kita masuk ke materi menerapkan ragam hias pada bahan kayu silakan anak-anak lihat peta konsep di bawah ini yang pertama adalah pengertian ragam hias pada bahan kayu yang kedua adalah teknik menggambar ragam hias ukiran pada kayu dilanjutkan dengan teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu dan terakhir adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu oke kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan penerapan ragam hias pada bahan kayu yang kedua adalah mengidentifikasi contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu yang ketiga menjelaskan teknik beberapa ragam hias pada bahan kayu oke anak-anak kita masuk ke A penerapan ragam hias pada bahan kayu sejak mas salampau kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga misalnya kursi lemari tempat tidur atau bagian bangunan contoh tiang pintu jendela banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias nah anak-anak motif ragam hias yang digunakan untuk ragam hias di kayu itu biasanya menggunakan motif flora atau tumbuhan motif fauna atau hewan figuratif atau manusia atau gabungan dari beberapa motif tersebut penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau dengan kata lain dengan teknik melukis bisa juga menggunakan gabungan dari keduanya nah anak-anak selain digunakan sebagai hiasan ada juga ragam hias pada benda tersebut yang memiliki nilai simbolis yang terkait dengan kepercayaan atau agama contoh di daerah Jawa Sumatera Kalimantan Bali Sulawesi dan Papua B Contoh penerapan ragam hias ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang dua dimensi dan tiga dimensi penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan menggambar atau mengukir penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna c teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu mengukir adalah membentuk tonjolan dan cegungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat satu alat untuk mengukir ragam hias di bahan kayu alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul A pahat ada dua jenis mata pahat yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung kemudian ada empat jenis pahat yang digunakan yaitu satu pahat kuku atau yang disebut dengan pahat penguku pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia digunakan untuk mengerjakan bagian lengkung melingkar membentuk cembung cekung ikal dan pecahan aris maupun pecahan cawen yang kedua adalah pahat lurus atau pahat penyilat pahat ini berbentuk lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata dapat juga digunakan untuk membuat dasaran siku-siku tepi ukiran nah gambar pahat kuku dan pahat lurusnya ada di samping kita lanjut kita lanjut ke nomor tiga adalah pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol mata pahat kol berbentuk melengkung setengah bulatan digunakan untuk mengerjakan bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku contoh gambarnya bisa mulai di samping kemudian yang keempat adalah pahat miring atau disebut pahat pengot pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah digunakan untuk membersihkan bagian sudut di sela-sela ukiran dan meraut bagian yang diperlukan b pemukul alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir pada umumnya terbuat dari kayu besi atau batu nah demikianlah materi penerapan ragam ragam pada bahan kayu berikut contoh dan teknik penerapan ragam pada bahan kayu untuk cara mengukir menggambar dan melukis ragam ukiran di atas bahan kayu kita berjumpa di video selanjutnya setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima berjumpa berjumpa di